Setelah kita atur transparansinya, saya ingin ini berlaku untuk semua slide, maka saya klik apply to all. Setelah itu kita bisa tutup format background ini. Dan sekarang kita lihat seperti apa slide kita. Maka sekarang saya punya foto album seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mudah di PowerPoint. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan video berikut ini dengan lengkap. Teman-teman sekalian, dalam pekerjaan kita tentu kita sering perlu untuk membuat album foto. Misalnya untuk kapan? Misalnya kita mau buat acara ulang tahun, kita mau kumpulkan foto-fotonya, kita buat albumnya. Mungkin teman-teman juga ada foto album pernikahan, bisa dibuat album fotonya. Atau buat yang sering mengajar, ada foto-foto kegiatan, foto lagi ada aktivitas, kita pun bisa mengumpulkan album foto tersebut. Di foto-foto yang kita miliki itu, bisa dengan cepat dan mudah dibuat menjadi album yang keren sekaligus menarik di PowerPoint. Kali ini saya akan mencontohkan untuk buat album foto, di mana kita akan ambil foto-foto sebuah acara pernikahan. Kita lihat, inilah contoh album yang akan kita kerjakan. Ini contoh yang pertama, nanti kita akan buat foto album di mana kita menampilkan gambar secara fullscreen. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa gambar ya. Ada delapan buah gambar, masing-masing gambar tampil secara penuh. Kita bisa buat slideshow yang menarik nantinya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menata dengan desain yang lebih menarik. Dalam kasus ini, saya ambil sebuah tema, theme droplet di PowerPoint. Nanti kita akan bisa buat fotonya, jadi tampil seperti ini. Nah, fotonya nggak lagi fullscreen seperti tadi, tapi kita buat lebih kecil dan kita bisa tuliskan nama fotonya di bawah atau file namenya. Tidak hanya itu, kita akan coba belajar bagaimana kalau kita ingin membuat background yang khusus, yang khas dari album foto kita. Dan fotonya pun sekarang kita buat menjadi tampilan dua foto seperti ini. Baik, teman-teman, gimana? Seru bukan? Yuk, langsung saja kita kerjakan satu demi satu. Seperti apa cara membuat album foto tersebut. Kita akan mulai dengan membuka sebuah file baru di PowerPoint. Jadi, saya klik file, kemudian saya pilih new. Saya pakai saja blank presentation. Jadi, takkan usah pakai tema apapun, kita pakai blank presentation dalam PowerPoint kita. Untuk membuat album foto ini, saya sudah mendownload beberapa gambar dari Pexel. Terima kasih buat Pexel dan juga buat teman-teman yang sudah memberikan gambarnya di Pexel. Sehingga bisa dipakai untuk tutorial kali ini. Maka sekarang saya akan memasukkan gambarnya. Caranya sangat mudah sekali. Kita hanya tinggal klik saja menu insert. Lalu, lihat di bagian image di sini ada pilihan foto album. Jadi, inilah menu untuk membuat foto album tersebut. Maka saya klik foto album. Sekarang, kita akan diminta untuk mengumpulkan file-filenya, gambar-gambarnya. Maka saya insert picture-nya dari file di sini. Saya klik file. Kemudian, saya cari foldernya. Dan saya ambil file-nya. Di sini saya akan ambil 8 buah gambar dari Pexel yang tadi sudah saya download sebelumnya. Kemudian, saya klik insert. Kita bisa lihat. Sekarang, ke-8 buah gambar itu sudah muncul di sini. Buat dari gambar pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8. Kalau kita mau ngecek gambarnya, teman-teman bisa cek seperti ini. Ini adalah gambar-gambarnya. Kalau kita sudah oke. Kemudian, kita bisa atur layout-nya. Untuk sementara, saya biarkan dulu fit to slide. Ini akan penuh di slide kita. Dan kita create. Kita lihat apa yang terjadi. Maka segera setelah saya klik create, kita sekarang sudah memiliki foto album. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya sudah punya album foto ini seperti ini. Nah, ini di alumnya. Langsung jadi. Langsung, 8 buah gambar tersusun dengan rapi di PowerPoint. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Sekarang, kita coba atur sedikit gambar-gambar ini. Misalnya, saya ingin mengurutkan gambarnya. Saya merasa gambarnya harus selang-seling nih. Antara gambar yang menampilkan wajah dengan nanti gambar-gambar yang melampilkan objek-objek yang bukan wajah. Maka, saya ingin selang-seling di sini. Gambar yang nomor 6 ini saya geser. Saya drag saja seperti itu caranya. Kemudian, nanti yang ini pun saya geser ke sini. Maka, sekarang kita sudah punya urutannya. Jadi, inilah tampilan dasar, tampilan basic dari album foto kita. Dengan cara ini, teman-teman langsung akan punya berapapun foto yang kita pilih. Kita akan bisa buat albumnya seperti ini. Dengan tampilan tadi kita slide show. Nah, sekarang kita akan coba nih, mengedit album foto kita. Tadi kita sudah buat tampilan yang standarnya ya, yang basicnya. Sekarang, gimana caranya kalau kita mau memperindah? Maka, saya bisa klik insert kembali di sini. Kemudian, saya pilih lagi tadi foto album. Tapi, kali ini saya nggak klik di foto albumnya. Saya klik di tanda panah di kanannya. Ada pilihan edit foto album. Saya klik edit di sini. Sekarang kita lihat, ini tadi gambar-gambarnya sudah kita tentukan. Kita bisa atur layoutnya. Misalnya, sekarang saya ingin layoutnya itu satu buah gambar ya. Maka, one picture. Ini apa bedanya dengan fit to slide? Kita lihat saja. Kalau saya pilih one picture seperti ini, dengan tampilan framenya rectangle, saya kita update. Maka, sekarang tampilannya sudah berubah. Jadi, ada tampilan gambar di situ. Kemudian, saya ingin mencoba membuat supaya lebih menarik ini. Maka, foto albumnya saya edit sekali lagi. Edit foto album. Saya ingin mengatur framenya. Di sini kita pilih supaya agak lebih menarik ya tampilannya. Lebih melengkung. Tampilan kotaknya. Maka, kita buat seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur desainnya. Maka, saya klik menu design. Saya bisa pilih ini tema, PowerPoint yang saya inginkan. Themes apa yang mau saya pakai untuk berindah. Kita coba cari themes-nya. Nah, misalkan yang ini saya pilih nih. Namanya themes droplet. Kita lihat ya. Apa yang terjadi? Maka, sekarang seluruh slide sudah berubah. Tampil seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin menampilkan nama foto-fotonya atau nama filenya, kita bisa edit lagi album foto kita. Kita klik insert. Tandai tanda panah di sini. Edit foto album. Nah, di sini dia. Kita klik nih. Captions below all pictures. Ini akan memberikan nanti nama file dari foto-foto tersebut. Kita update. Sekarang kita lihat seperti apa perubahan yang terjadi di album foto kita. Nah, inilah album kita. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang tampilannya dengan bentuk tema tertentu, dengan bentuk tadi kotak yang dilengkungkan, dan juga kita bisa melihat ada teks di bawahnya. Teks yang melingkupin dari gambar-gambar tersebut. Itulah tadi cara kita mencoba mengedit album foto yang kita miliki. Nah, sekarang apakah kita bisa mengedit lebih jauh atau mengganti lebih jauh? Tentu saja bisa. Misalkan sekarang saya mau ganti ini tampilan desainnya. Saya nggak mau desain seperti ini. Apa yang saya lakukan? Maka tinggal saya klik di sini design. Kita cari kalau kurang di sini, tanda panah ke bawah sini. Cari. Nah, sekarang misalnya saya pilih desainnya seperti ini. Ini namanya depth. Kalau di PowerPoint, saya klik. Sekarang tampilannya berubah. Nah, untuk supaya lebih match dengan desain ini, maka saya edit. Saya klik lagi insert. Kemudian saya edit foto albumnya. Klik edit foto album. Nah, kali ini albumnya kita ganti ini tampilannya. Jadi, kita gunakan misalnya center shadow. Seperti ini. Maka sekarang kita coba lihat albumnya. Nah, kita akan punya album yang seperti ini. Nah, sekarang tadi sudah kita pilih tadi theme yang baru. Kalau saya mau ganti warnanya, apakah bisa? Bisa. Maka tinggal kita klik saja di bagian design di sini. Saya bisa atur nih di varian-variannya. Misalkan saya coba pilih yang orange. Karena terasa lebih cocok ini dengan foto-foto wedding. Jadi, pernikahan. Kemudian kita ingin edit lagi gambar-gambar di album foto kita. Maka saya klik insert. Saya beli foto album. Kembali dan saya edit foto albumnya. Nah, sekarang saya ganti. Untuk frame atau bingkai dari foto tersebut. Saya pilih yang paling bawah ini. Kita kasih soft edge rectangle. Saya update. Maka sekarang kita lihat, teman-teman, dalam slideshow. Seperti apa nih tampilannya. Nah, begini. Gimana, teman-teman? Menarik bukan? Dan tidak hanya itu. Jika diperlukan, kita juga bisa membuat bahwa tampilan dari album foto kita tadi menjadi sebuah slideshow. Yang otomatis akan tampil bergerak. Kalau tadi kan saya harus mengklik ya. Untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Bagaimana caranya kalau teman-teman ingin membuatnya menjadi nanti bergerak secara kontinu dalam sebuah slideshow. Kita kembali ke file kita. Kan di sini caranya adalah. Pertama, saya pilih ini semua foto ini. Dari foto pertama sampai foto ke sembilan. Saya tekan tombol shift supaya terpilih semuanya. Kemudian kita berikan menu transition. Jadi transition-nya adalah perpindahan antar slide. Saya pilih fade ya, yang sederhana saja. Sudah kelihatan ya, transisinya. Kemudian, nah di sini. Jadi transisinya ini saya matikan. Yang namanya on mouse click. Tapi saya buat dia otomatis. Jadi saya klik after. Saya atur misalnya setiap 2 detik seperti ini. Kemudian saya apply to all. Artinya apa? Transis ini akan berlaku untuk seluruh slide. Apply to all. Sekarang ini akan otomatis nanti tampil. Setiap 2 detik akan berganti. Kemudian sekarang kita coba animasikan. Saya tampilkan di slide show di sini. Kemudian kita set up slide show-nya. Nah di sini saya bisa atur di sini. Dalam options-nya kita buat supaya dia melakukan looping. Loop continuously until escape. Jadi kalau ditekan tombol escape, nanti baru dia akan berhenti. Sekarang kita lihat seperti apa tampilannya. Saya slide show. Maka sekarang mau melihat ya. Setiap 2 detik dia akan berganti. Dengan animasi yang sudah ditentukan. Tanpa intervensi kita. Dia akan otomatis berpindah-pindah. Antara slide yang satu. Slide yang berikutnya. Dan seterusnya. Dibayangkan kalau kita punya banyak gambar. Kita bisa atur gambarnya sedikit rupa. Sehingga tampil seperti ini. Dan nanti. Kalau sudah sampai slide terakhir. Dia akan mengapa ini? Akan mengulang lagi. Akan looping lagi. Jadi ini sangat bagus kalau kita ada di sebuah kegiatan. Kita ingin menampilkan foto-foto sebuah acara. Kita buatkan foto albumnya. Segera setelah foto-foto tersedia. Dan kita bisa buat slide show yang nanti secara continue terus-menerus looping. Seperti ini. Nah jika sudah selesai loopingnya. Kalau kita sudah menyelesaikan. Teman-teman tinggal tekan aja di tombol escape. Saya tekan tombol escape. Maka sekarang selesailah animasi tadi. Jadi itulah tadi bagaimana cara kita mengatur album foto kita. Mungkin ada yang bertanya nih. Bisa nggak gambarnya lebih dari satu misalnya. Kita mau tampilkan dua gambar per slide. Oh bisa. Jadi kita kembali lagi. Tadi ke edit dari si foto album. Dari menu insert ya. Di foto album ini. Kemudian klik edit foto album. Kalau tadi picture lewatnya kan satu gambar. Jadi kalau kita ingin buat dua gambar. Tinggal kita ganti aja. Dua gambar. Saya buat dua gambar. Kemudian misalnya saya mau ganti ya. Sekarang frame-nya ini saya buat ini simple frame. Di bentuk yang lain lagi nih. Saya kasih frame yang warna putih. Saya update. Dan saya mau ganti temanya supaya lebih pas. Kalau saya lihat disini. Kayaknya kurang matching nih dengan temanya. Kita coba lihat lagi desain yang lain. Nah ini kayaknya menarik nih tampilan di galeri. Maka sekarang saya punya foto album seperti ini. Kita lihat ya. Isinya dua gambar. Seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin mengganti background-nya menjadi background yang customize. Misalnya kita udah buat background begini ya. Tapi kita ngerasa kok saya nggak suka nih dengan background-nya. Saya mau background sendiri yang khas. Bisa. Maka caranya adalah. Pertama. Saya buang dulu background kita ini. Saya kembalikan ke aslinya dulu. Di tampilan yang tanpa background sama sekali. Tampilan standarnya PowerPoint. Kemudian apa yang kita lakukan. Nah kita tinggal klik kanan saja. Klik kanan. Format background. Saya klik format background. Kemudian saya cari background-nya. Saya pilih picture di sini. Saya klik insert. Saya cari gambarnya. Saya pilih from a file. Gambar sudah saya persiapkan gambar background-nya di sini. Saya pilih insert. Kita lihat ada background-nya. Saya ingin tampil ini di semua slide. Cuma kalau tampilannya warnanya full seperti ini tentu akan mengganggu. Saya atur transparansinya. Sekitar ya mungkin 75% ya seperti ini. Setelah kita atur transparansinya. Saya ingin ini berlaku untuk semua slide. Maka saya klik apply to all. Setelah itu kita bisa tutup format background ini. Dan sekarang kita lihat seperti apa slide kita. Maka sekarang saya punya foto album seperti ini. Baiklah teman-teman semuanya. Itulah tadi kita sudah sama-sama melakukan pembuatan album foto. Dengan cara yang cepat, mudah, sekaligus menarik di PowerPoint. Teman-teman bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan album foto. Apakah foto-foto kegiatan di sekolah, di kantor, di kampus. Juga untuk acara ulang tahun, acara keluarga, acara pernikahan. Dan album-album lainnya. Buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus. Ingin mencoba tutorial tadi. Silahkan bisa di download di bawah ya. Di kolom deskripsi. Saya menyediakan filenya untuk latihan. Semua album yang tadi saya tampilkan. Tersedia filenya. Dan juga teman-teman bisa mencoba membuat album sendiri dari awal. Selamat mencoba. Selamat berkreasi. Semoga nanti tampil. Album yang keren-keren. Dan sampaikan komentar teman-teman setelah berhasil nanti membuat album fotonya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya undur diri. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di channel Presenta. Karena kami akan selalu berbagi video-video pembelajaran terbaik setiap minggunya. Insya Allah ke depan saya dan tim akan terus membuat tutorial-tutorial yang menarik terkait presentasi dan juga PowerPoint. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!